Pada tahun 2024, pemerintah Paplau Selatan telah menyediakan sejumlah bus yang akan beroperasi mulai pukul 6 hingga 7 pagi. Saat ini, beberapa bus telah beroperasi di dalam kota Merauke. Rute bus tidak hanya berfokus pada satu sekolah saja, tetapi akan melintasi beberapa wilayah seperti Jalan Gudang Arang, Noari, Buti, dan berakhir di FMK Negeri 3 Merauke. Rute bus ini masih akan diperluas dengan seluruh biaya operasional yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Kita rutenya, kita tidak tertuju untuk satu sekolah, tapi rute ini kita berharap para siswa bisa menyesuaikan agar mereka lebih dekat ke sekolahnya. Jadi rutenya, contoh kalau kita lihat di Gudang Arang, Gudang Arang dia akan melewati Nuari, kemudian Buti, dan sampai berakhir di SMK 3 di Musamus. Kemudian ada lagi dari Gudang Arang dia akan melewati Brawijaya, Tempe Folder sampai nanti di SMA SMP 2. Kemudian ada yang kita lewati melalui Jati-Jati ya, Mopalama, belakang situ dia akan putar melalui ke ujung bandara dan sampai di SMA 3 di Musamus. Nah, kemudian ada yang melewati Jalan Raya Mandala. Jalan Raya Mandala ini dia akan berhenti nanti di... Jadi mereka tidak sampai di sekolah, di SMA 1 ya, SMA 1. Untuk biaya sepenuhnya dari pemerintah daerah. Selain itu, pada bulan Desember, pemerintah juga akan membangun delapan halte yang akan menjadi titik kumpul bagi para pelajar. Saat ini, terdapat 9 armada bus yang beroperasi di dalam kota. Dengan 1 bus di Sarmayam, 1 di Salor, dan 1 lagi di Rawabiru. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan